Halo, ketemu lagi di channel saya, channel musik 100% Irwan A.S. Kali ini saya akan share ke kalian lagu Kiss The Rain versi Pinger Style. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke, kita langsung saja. Ini Habib Al-Fair. Oke, itulah lagu Kiss The Rain. Untuk memudahkan teman-teman semua, lagu ini saya bagi menjadi 4 bagian. Oke, kita langsung saja di bagian pertama, cara memainkannya seperti ini. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kemudian kita masuk ke bagian ketiga. Kemudian kita masuk ke bagian keempat. Oke, itulah 4 bagian dari lagu Kiss The Rain. Kita akan bahas mulai dari bagian pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Oke, langsung saja di bagian pertama seperti ini. Kita berawal dari core G. Saya ulang. Jadi cara petiknya seperti ini. Senar petik senar 4 dan senar 2. Kemudian tambahkan senar bas pada fret 3. Senar bas nomor 6 ya. Kemudian setelah itu, kita pindah ke core D. Jadi cara petiknya seperti ini. Jadi petik senar 3, fret 2. Kemudian senar 2, fret 2. Kemudian masuk ke core D. Setelah itu, kita masuk ke core E. Cara petiknya seperti ini. Jadi petik senar 2 dan senar 1. Kemudian tambahkan senar bas seperti ini. Saya ulang. Kemudian petik senar 1 pada fret 6. Seperti ini. Sebelum masuk ke core B minor. Saya ulang. Kemudian setelah itu, petik senar 1 pada fret 2 dan 3. Masuk ke core C. Saya ulang. Kemudian kita ke core G. Saya ulang dari C. Kemudian kita masuk ke core A minor. Saya ulang. Cara petiknya seperti ini. Terakhir, core D. Jadi, saya ulang dari A minor. Saya ulang bagian pertama secara lambat ya. Saya ulang bagian pertama secara lambat ya. Terima kasih telah menonton Sekarang kita masuk ke bagian kedua Jadi kita mulai dari core G Cara petiknya sama dengan bagian pertama Yang membedakan hanya di bagian terakhir Seperti ini Terima kasih telah menonton Nah disinilah perbedaan antara bagian kedua dan bagian pertama Di bagian kedua core terakhirnya adalah core G Jadi dari A minor Kalau bagian pertama kita berakhir di core D Dan untuk bagian kedua berakhir di core G Pada saat kita di core A minor Kita berpindah ke core G Dengan cara petik senar 3 dan senar 4 Secara bersamaan seperti ini Pindah ke core G Jadi sebelah Sekarang kita masuk ke bagian ketiga Cara memainkannya seperti ini Jadi dari core G Jadi dari core G Jadi dari core G pindah ke core C Kemudian petik senar 3 dan 4 secara bersamaan Seperti ini Jadi saya ulang Pindah ke core B minor Saya ulang ya Kemudian masuk ke core A Jadi saya ulang secara lambat ya Sekarang kita pindah ke bagian terakhir Bagian ke 4 Jadi sama dari core G Pindah ke core C Kemudian D Pindah ke core B minor Jadi saya ulang Jadi saya ulang Pindah ke core E Dan core A Siu ulang Dan setelah itu Kita kembali lagi ke bagian pertama Oke teman-teman Jadi saya ulang dari awal Dari bagian pertama Sampai bagian keempat Dengan lambat ya Terima kasih telah menonton! Kemudian masuk ke bagian kedua Kemudian masuk ke bagian kedua Masuk ke bagian ketiga Masuk ke bagian ke 4 Kemudian kembali lagi ke bagian kedua Kemudian kembali lagi ke bagian pertama Ini adalah cara memainkan lagu Kiss the Rain versi Vingerstyle Sampai ketemu lagi di channel saya Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Bye! Bye!